Banyak di antara para pengikutnya yang mendengar dan berkata, ajaran ini terlalu sulit. Siapa yang dapat menerimanya? Yesus mengetahui bahwa mereka menggerutu tentang hal itu. Apakah itu yang membuat kalian ingin menyerah? Seandainya kalian harus menyaksikan anak manusia naik kembali ke tempatnya semula. Yang memberi hidup adalah roh Allah. Kekuatan manusia tidak ada gunanya. Sabda yang kusampaikan pada kalian adalah sabda roh Allah yang memberi hidup. Namun ada beberapa orang yang tidak percaya. Sejak awal Yesus sudah tahu siapa saja yang tidak percaya, dan siapa yang akan mengkhianatinya. Itulah sebabnya aku berkata kepada kalian, tidak seorang pun bisa datang padaku jika Bapak tidak memungkinkannya melakukan hal itu. Mulai saat itu banyak pengikut Yesus meninggalkannya dan tidak mau mengikutinya lagi. Dan kalian, apakah kalian juga akan pergi? Tuhan, Pada siapa kami akan pergi? Perkataan Tuhan memberi kami hidup kekal. Sekarang kami percaya dan mengerti bahwa engkau utusan suci yang datang dari Allah. Aku memilih kalian berdua belas. Begitu kan? Namun salah satunya adalah setan. Yang ia maksud adalah Judas, putra Simon Iskariot. Sebab Judas, walaupun adalah salah satu dari kedua belas murid, dia akan mengkhianatinya. Terima kasih telah menonton!